selamat menikmati saya akan berbagi cara membuat bonsai kelapa tanpa sayat mawar ya nah ini sudah saya siapkan bahannya teman-teman sudah berdaun tiga ya Nah jadi jika teman-teman mendapatkan bahan seperti ini kita tidak lagi menggunakan metode sayat mawar ya nanti akan saya contohkan tahap-tahapnya seperti apa Oke jadi semua video ini sampai selesai oke teman-teman untuk bahan yang ini akan saya kupas dulu ya soalnya ini serabutnya juga sudah lapuk jika dijadikan bonsai kelapa original terlihat kurang bagus ini saya siapkan alatnya selamat menikmati selamat menikmati nah seperti ini teman-teman setelah saya kupas lumayan ini ukurannya sangat kecil ya segini nah untuk bahan yang ini akan saya jadikan semi original ya nanti akan saya kupas gini soalnya untuk serabutnya juga masih lumayan bagus ini oke kita kupas dulu bagian yang depan ini supaya mempermudah mempermudah saat penyayatan dan agar bungkul bonsai kelapa kita itu bisa terekspos ya kita siapkan dulu pisau yang tajam supaya hasil pangkasnya nanti bisa rapi teman-teman nah seperti ini kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat kita lihat nah seperti ini teman-teman jika pisau kita tajam bekas pangkasnya ini akan terlihat rapi ya nah setelah selesai kita kupas untuk tahap selanjutnya kita siapkan pot dan media tanamnya ya teman-teman ini saya siapkan pot plastik ini untuk konsil kelapa semi-original ya teman-teman dan untuk yang badoknya kecil ini akan saya program akar dulu dengan memanfaatkan botol bekas teman-teman dan media tanamnya saya biasa menggunakan campuran tanah sekampadi kokopit atau serabut kelapa yang dihaluskan dan saya campurkan juga pupuk kandang ya teman-teman oke teman-teman akan saya tanam dulu ya untuk yang ini usahakan untuk bagian lubang ini teman-teman tutupi dengan serabut kelapa ini supaya media tanamnya tidak jatuh saat kita menyiram nah untuk akar yang patah ini sebaiknya kita potong ya teman-teman supaya tidak terjadi pembusukan nah seperti ini caranya ya 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 selanjutnya kita siram oke teman-teman lanjut ke bahan yang kedua ya ini akan saya bersihkan dulu ya 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 Nah usahakan akar yang membusuk ini kita potong supaya tumbuh akar baru Nah usahakan akar baru setelah itu tinggal kita masukkan ke botol nah seperti ini kemudian kita isi dengan air oke cukup segini oke teman-teman untuk tahap yang terakhir kita lakukan penyayatan ya supaya daun-daun yang masih tinggi ini bisa mengecil caranya seperti ini teman-teman tinggal kita bersihkan lepah yang sudah mengering ini jika tunasnya ini masih kecil dan pendek kita bisa gunakan program syait mawar teman-teman kita sayat bagian luar dulu seperti ini selamat menikmati ini bisa langsung kita potong ya kita lakukan secara pelan-pelan teman-teman supaya pelapah bagian dalam tidak akan tergores atau terluka kemudian kita lengkungkan pelan-pelan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati kita lakukan selamat menikmati selamat menikmati tapisnya ini teman-teman nah seperti ini ya kita lanjut ke bagian atas ini harus berhati-hati jadi cukup segini ya tahap awalnya teman-teman misalkan kita taruh di tempat yang teduh dulu kurang lebih sekitar 2 minggu baru kita bisa menempatkannya di tempat yang terkena sinar matahari langsung ya oke sekian saja untuk video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya nantikan video-video saya selanjutnya jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu bebi niat yakin dan ikhlas selamat menikmati terima kasih